Kisah pilu kembali datang dari pahlawan devisa Indonesia Tuti Tursilawati dieksekusi setelah pengadilan Arab Saudi di kota Taif menjatuhkan hukuman mati atas tuduhan pembunuhan berencana terhadap majikannya. Ironisnya lagi saat eksekusi terjadi, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan notifikasi dari pemerintah Arab Saudi. Senin 29 Oktober, satu catatan kelam lagi bertambah dari pahlawan devisa Indonesia. Tuti Tursilawati, TKI asal Majalengka, dieksekusi di kota Taif, Arab Saudi setelah menjalani masa hukuman selama kurang lebih 8 tahun. Tuti Tursilawati ditangkap otoritas Saudi pada Mei 2010 karena dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap majikannya Suud Mulak Al-Utaibi. Suud dikabarkan melakukan pelecehan terhadap Tuti. Tuti memukul majikannya menggunakan kayu hingga Suud tak sadarkan diri. Usai memukul majikannya, Tuti berupaya kabur. Dalam pelariannya, Tuti bertemu sekelompok pria yang menjanjikan akan membantunya pergi ke Mekah. Namun justru sebaliknya, Tuti dibawa ke sebuah rumah kosong dan mengalami pelecehan seksual oleh sekelompok pria tersebut. Sampai akhirnya, Hakim memutuskan bahwa Tuti telah merencanakan pembunuhan tersebut. Pada 2011, Hakim memfonis Tuti dengan hukuman mati, hat gilah, atau mati mutlak. Hat gilah merupakan salah satu tingkatan hukuman mati tertinggi di Arab Saudi setelah kisas dan takzir lantaran tidak bisa diampuni oleh raja atau bahkan keluarga korban. Pemerintah Indonesia, pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2011 dan yang terbaru pada 2016 melalui Presiden Joko Widodo sudah menyurati Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Indonesia juga sudah mengajukan permohonan banding sebanyak tiga kali dan peninjauan kembali. Hingga pada 29 Oktober, Tuti dieksekusi mati tanpa notifikasi kepada perwakilan pemerintah Indonesia. Nota protes pun disampaikan kepada pemerintah Arab Saudi atas kejadian ini. Saya menyampaikan protes mengenai eksekusi itu. Sudah. Yang tadi sudah saya sampaikan kan, pada saat kesini terakhir minggu yang lalu saya sudah sampaikan juga ke Menteri Luar Negeri Arab Saudi mengenai ini juga untuk perlindungan tenaga kerja kita yang ada di Arab Saudi. Juga permintaan itu juga sudah disampaikan setiap menruh. Selain Tuti, Kementerian Luar Negeri menyatakan 103 WNI terancam hukuman mati di Arab Saudi dalam kurun waktu 2011-2018. Enam telah dieksekusi mati diantaranya termasuk Tuti. Sedangkan 85 lainnya bebas. Hingga kini masih ada 13 TKI yang terancam dieksekusi mati. Tiffany Raitama, CNN Indonesia. Setelah 8 tahun menjalani hukuman, tenaga kerja Indonesia Tuti Tursilawati akhirnya dieksekusi mati di Arab Saudi. Pihak keluarga terbukung saat mendengar eksekusi telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Kini keluarga pun berharap dapat berziarah ke makam Tuti. Suasana duka menyelimuti keluarga Tuti Tursilawati di Desa Cikkesik, Pajalengka, Jawa Barat, Rabu Pagi. Tuti merupakan tenaga kerja Indonesia yang dihukum pancung di Arab Saudi beberapa waktu lalu. Keluarga sangat terkejut karena tidak tahu menahu soal eksekusi mati tersebut. Sebelum eksekusi dilakukan, Tuti masih sempat berkomunikasi dengan keluarga. Namun, Tuti tutup mulut soal eksekusi mati tersebut. Pemerintah Arab Saudi juga tidak memberikan notifikasi apapun ke perwakilan Indonesia di sana. Pemerintah Indonesia akan melakukan koordinasi terkait eksekusi hukuman mati ini. Pemerintah juga akan memberikan bantuan agar dapat mengantarkan keluarga berziarah ke makam Tuti. Dia ingin melayak, kemudian kita bantu untuk perjalanan umur sakit tidak sulit kan. Tidak sulit kan. Nah, hanya nanti kan kita juga akan meminta bantuan kepada kedutaan besar kita di sana bahwa ada keluarga Tuti yang akan mengunjungi, akan apa namanya, jiarah di mana dia dikuburkan karena akan sangat sulit kalau dibawa ke sini saya kira. Keluarga Tuti berharap pemerintah bisa membantu keinginan berziarah ke makam Tuti. Yanuar Aditya, Sumedang Kementerian Luar Negeri menyatakan 103 warga negara Indonesia terancam hukuman mati di Arab Saudi dalam kurun waktu 2011 hingga 2018. 6 telah dieksekusi mati diantaranya termasuk Tuti, sedangkan 85 lainnya bebas. Hingga kini masih ada 13 tenaga kerja Indonesia yang terancam eksekusi mati. Berikut data yang kami himpun dari cnnindonesia.com. Kita akan lihat sebelum Tuti, pada 18 Maret 2018 di tahun ini ada TKI asal Madura Muhammad Zaini Misrin yang juga dieksekusi mati. Zaini Misrin terbukti bersalah karena membunuh majikannya. Pada 14 April 2015 juga ada TKI asal Bangkalan Jawa Timur yaitu Siti Zainab yang dieksekusi atas tuduhan terhadap majikan perempuannya. Kemudian ada Karni Binti Meditarsem yaitu TKI asal Berbes yang dieksekusi mati pada 16 April 2015 dengan tuduhan terbukti membunuh anak majikannya yang berusia 4 tahun. Kemudian di Juni 18 Juni 2011 ada Ruyati Binti Supabi, TKI asal Kampung Ceger Bekasi yang juga dieksekusi mati atas tuduhan membunuh majikan perempuannya dengan pisau. Di tahun 2008 ada nama Yanti Riyanti, TKI asal Karang, Tengah Jawa Barat yang dieksekusi atas tuduhan membunuh majikannya yang menggunakan kursi roda maksud kami. Sementara itu tadi seperti data yang sudah saya sebutkan 85 tendaga kerja Indonesia berhasil bebas dari eksekusi mati di periode 2011-2018. Di antaranya ada Satina Binti Jumadi Ahmad, kemudian Sumiyati Binti Muhammad Amin, Masani Binti Syamsuddin Umar, kemudian Masamah Binti Raswa Sanusi, Lili Ernawati juga. Kemudian ada nama Saifu Mubarak, Samani Muhammad, Muhammad Mursidi, Haryanto Widiharjo, Anang Waluyo, serta Nurkoyah Binti Marsan Dasan. Terkait dengan eksekusi mati Tuti, Tursi Lawati, kita akan lihat seperti apa komentar dari netizen yang pertama dari Migrant Car yang pertama mencuit pergi bermigrasi ke Arab Saudi di 2009. Tuti bekerja sebagai pekerja rumah tangga di kota Faif selama bekerja, ia kerap menerima kekerasan dan juga pelecehan seksual. Sampai dengan 11 Mei 2018, ia tanpa sengaja mencederai ayah majikannya hingga meninggal dunia, hashtag rest in peace Tuti Tursi Lawati. Kemudian berikutnya dari akun atajeng underscore suminar, saya turut berduka cita atas meninggalnya Tuti Tursi Lawati yang dieksekusi di Arab Saudi. Semoga ada respons baik dari pemerintah untuk melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri dengan maksimal agar tidak ada lagi tenaga kerja Indonesia yang mengalami ketidakadilan hukum di negeri orang. Lalu berikutnya dari Haris underscore azar, Tuti Tursi Lawati dieksekusi hukuman mati tanpa pemberitahuan oleh pemerintah Arab Saudi, mana pemerintah dan juga DPR yang menyambut Raja Arab hadir di Indonesia beberapa tahun ini, apakah ini hasil atau harga dari investasi? Kemudian atunggal P, hashtag stop hukuman mati masih ada puluhan buruh migran lainnya yang terancam hukuman mati di Arab Saudi, hukuman mati harus dihentikan baik di Saudi maupun di Indonesia. Terkait dengan eksekusi terhadap salah satu tenaga kerja Indonesia, Tuti Tursi Lawati. Pertanyaannya, mengapa pemerintah kita, pemerintah Indonesia tidak mendapatkan notifikasi? Atas eksekusi Tuti bergabung melalui sambungan telepon dengan saya malam hari ini, ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Bapak Agus Maftuh, AB Gabriel. Pak Agus, selamat malam. Selamat malam, selamat sore, waktu riat, Mbak Tiffany. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia. Pak Agus, saya harus tanya follow up-nya seperti apa ketika kemarin pemerintah Indonesia sudah secara tegas mengirimkan nota protesnya terkait dengan eksekusi tenaga kerja Indonesia, Tuti ini. Follow up dan jawaban dari pemerintah Saudi sudah seperti apa? Perkembangan ya, Pak Dubas? Sebagaimana kasus sebelumnya, eksekusi sebelumnya, yaitu Zeni Muhammad Zeni Mesrin yang dari Madura. Dan kemudian Mbak Tuti Tursi Lawati yang kemarin saya sempat tak usia ke rumahnya di Majalengka untuk ketemu keluarga. Di Majalengka dan kemudian saya juga soan ke keluarga Edi Bin Tayyip, juga pones mati juga dari Majalengka sekitar satu jam perjalanan dari rumahnya Ibu Tuti Tursi Lawati. Jadi terkait masalah protes Indonesia dengan Saudi, sebagaimana yang diketahui bahwa antara Indonesia dan Saudi belum ada sebuah MOU atau kesepakatan tentang mandatory consular notification atau semacam notifikasi yang mewajibkan atau mengharuskan Saudi memberitahukan kepada Indonesia. Notifikasi yang kami terima bagaimana tahun yang lalu, Muhammad Zeni Mesrin, itu adalah 4 jam setelah notifikasi. Perlu dicatat juga bahwa selama saya bertugas di RIAS, sebagai pelayan keluarga negara Indonesia yang ada di Saudi, Alhamdulillah KBR ini sudah memulangkan 7 orang keluarga negara Indonesia yang telponis mati dengan tanpa mengeluarkan dia. Jadi ketika kami sampaikan ke Saudi memang sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan karena berdasarkan itibat yaitu WINA atau WINA Convention atau Konvensi WINA, Halo? Iya, iya silakan Pak Agus. Ya, berdasarkan Konvensi WINA atau itibat yaitu WINA, sebuah negara harus memberitahukan kepada negara lain tentang warga negara yang pasca meninggal, bukan sebelum meninggalnya. Dan itu sudah dilakukan oleh Al-Mamlaka al-Arof ya Saudi. Jadi sebenarnya kekecewaan kami bukan masalah notifikasi atau tidak, tapi kekecewaan kami lebih pada timing. Oke. Karena tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 untuk pertama kalinya, Saudi dan Indonesia melakukan sidang komisi bersama atau join komisi meeting Al-Amanullah Jinnah Al-Bustaro keantara Saudi dan Indonesia dengan membahas semua permasalahan-permasalahan untuk kemaslahatan dua bangsa dalam sebuah poros yang kami sebut dengan poros Saunisia atau Saudi Indonesia. Iya, dan di situ di pertemuan itu tidak disinggung terkait dengan eksekusi itu, Ti? Jadi setelah tanggal 20 sampai dengan tanggal 23 Oktober itu, tim Saudi berjumlah 40 orang, tim Indonesia 60 orang, kita bertemu di Jakarta untuk melakukan diskusi-diskusi terkait dengan kemaslahatan dua negara. Nah, Tupi dieksekusi tujuh hari setelah itu. Timing, Pak, masalahnya. Oke, dalam pertemuan itu, Pak Agus, Pak Agus, ya, dalam pertemuan itu tidak dibahas sama sekali terkait dengan eksekusi terhadap Tuti ini? Akan adanya eksekusi terhadap Tuti? Tidak ada pembahasan tentang Tuti atau SP atau 13 yang lain. Oke. Tidak ada saudara kita yang 13 yang lain, hanya dibahas bahwa kedua negara mempunyai kewajiban untuk memberikan proteksi terhadap warga negara Indonesia yang di Saudi dan juga warga negara Saudi yang ada di Indonesia. Oke, Pak Agus. Itu yang tepat dibahas. Jadi, memberikan proteksi atau himayah al-muadinin ala Indonesia di Hilma Melaka. Memberikan proteksi terhadap WNI yang ada di Indonesia. Apa, di WNI yang ada di Saudi yang sering saya sebut dengan ekspatriat Indonesia. Dan kami yang ada di KTA ini, seluruh diplomat yang ada di Arab Saudi memposisikan diri sebagai pelayan-pelayan para WNI yang ada di sini, memberikan pelayanan yang terbaik untuk saudara-saudara kami. Oke, Pak Agus. Ketika Arab Saudi menjadi negara yang tidak punya ketentuan, berkewajiban untuk memberitahukan kepada perwakilan pemerintah sebelum melakukan eksekusi, kemudian tadi yang Anda sebutkan juga, tidak punya mandatory consular notification juga, kita dihadapkan masih ada 13 tenaga kerja Indonesia, 13 pahlawan devisa yang saat ini terancam hukuman mati. Kedepan akan nasibnya seperti apa kalau kita masih berhadapan dengan negara yang seperti ini? Saudi tidak memiliki MCN dengan negara manapun, termasuk Indonesia. Kami selalu mendorong untuk ada MCN, mandatory consular notification dengan Saudi. Jika MCN ini sampai sekarang belum terwujud, kami berusaha untuk melewat jalur-jalur informal bagaimana kita bisa mengetahui jadwal saudara kami yang akan kembali kepada Allah SWT. Selama ini, antar departemen yang ada di Saudi Kementerian Luar Negeri saja diberitahu oleh tim eksekutor paska meninggal. Baru Kementerian Luar Negeri mengirim surat nota diplomatis kepada KTRI Riyad dalam hal ini. Jadi, doakan juga, dari sekian dari 13 orang ini ada dua yang rawan. Yang satu namanya Hattie bin Toyib, yang satu saya sebut inisialnya S. Alhamdulillah untuk Hattie bin Toyib, karena perlu kami tegaskan bahwa pemilik hak Kisos, pemilik sahib Kisos dalam hukum Saudi itu bukan raja dan bukan kerajaan, tapi lebih pada hak personal ahli waris. Ketika ahli waris satu saja memaafkan, maka gugurlah hukuman Kisos itu. Makanya ketika hukuman Kisos yang diundang adalah keluarga atau ahli waris kurban. Karena seringkali terjadi, setengah jam menjelang eksekusi, atau kadang 15 menit menjelang eksekusi, keluarga ahli waris ini memberikan pemaafan. Dan ketika dia memaafkan, satu orang raja misalnya dari lima orang anak, maka gugurlah Kisos tersebut. Doakan kami untuk Hattie bin Toyib sedang kami usahakan, karena keluarga yang keluarga kurban yang sudah menutup diri selama 15 tahun, Alhamdulillah membuka pintu perdamaian. Perdamaian ini mereka akan minta dia. Bagi kami, kami akan usahakan maksimal. Dan ketika kemarin kami berada di Jakarta, kami sudah melakukan komunikasi-komunikasi dengan saudara-saudara para santri Indonesia dengan networknya untuk mengumpulkan dana sekitar lima juta real. Karena ini adalah angka terakhir dari angka 30 juta real, yang kalau kita kurskan adalah 120 miliar, kemudian pihak perwakilan KBRI, KCNI yang ada di Saudi melakukan nego, kemudian turun menjadi lima juta real atau sekitar 20 miliar. Kami akan melakukan usaha pengumpulan dana ini untuk menyelamatkan saudara kami, Ibu Hattie Toyib Anwar. Kemarin saya sempat ke rumahnya. Pak Agus, terakhir singkat saja, lima juta real itu berarti dananya bukan dari pemerintah Indonesia ya Pak? Empirically, pemerintah akan menyiapkan dana empirically, ya Empirically akan menyiapkan dana yang konvensional sekitar 100 harga onta. 100 harga onta itu dikrus, ya onta, onta. Setara dengan? Biasanya dikrusnya dengan onta. Sekarang kira-kira kalau kita kruskan dengan real, sekitar 400 ribu sampai 500 ribu real. Atau sekitar, kalau krus dari ini 1 real 4 ribu berarti sekitar 2 miliar. Kami dengan para santri, terkemarin sepakat untuk, dan sudah sepakat di angka 10 MFU miliar, tinggal mencari 8 miliar. Insya Allah, atas nama DGP dan harga diri bangsa Indonesia, akan kami usahakan dan kami pulangkan SIPI Toyib ke kutanya, Baik, terima kasih Pak Agus Maftu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Sekali lagi, terima kasih Pak.